Habis disemprot Nikita, Sony Sakit, Elsa Sharif mau bela, belum kapok disemprot nyai, ditulis oleh Ronindo dari Seaver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Babak panas perseteruan Nikita dengan HRS ikut menjalar dan menulari ke si mulut songong, yaitu sosok yang ngaku-ngaku ulara padahal mengkarbit diri sendiri dengan pengarapan yang palsu. Sony aka Maher Atwai Libi yang penuh alibi ini meminta kekuatan dari pihak yang paham hukum. Kenapa tak dihadapi sendiri padahal Sony juga mulutnya sangat pedas, tapi dia rupanya keder alias kicap. Melihat sosok serikan di Indonesia satu ini, Nikita Mirzani. Nikita yang lagi naik daun saat ini dalam keberanianya melawan pentolan petampuran, Bug Wonder Women, tapi ini asli nusantara. Dengan nyali baja dan tanpa ampun dia melucuti sang imam jumbo, puncaknya memberikan label Habib tukang jual ubat. Ada saja aksi dan ulas serta manuver sinyai ini yang membuat netizen geleng kepala. Karena keberanian yang berurat baja, anpa takut dan gentar, membelak dan menyuarakan suara kebenaran yang saat ini terpendam. Nyai pun akhirnya ikut menyemprot Sony aka Maher dengan cara membongkar habis jejak digital masa lalunya yang penuh aib dan kelam itu. Terasa dibongkar dan terkuak kembali realita masa lalunya, Sony langsung kebakaran jenggak dan jubah. Sony pun membalas dengan omongan, tapi ternyata kalah telak dengan nyai yang sudah mengskagma duluan dan membuka tabir penuh aib si Sony. Sampai akhirnya Sony yang terpojok mencari jalan lain, yaitu menempuh jalur hukum. Satunya yaitu dengan meminta jasa dari lawyer beken yang pernah disekat mat dan disemprot Nikita di jelang pang hujung tahun lalu. Foto Elsa Sharif dengan Sony sampai viral dan sah pengacara juga mengakui bahwa dia hanya membantu. Sudah dikonfirmasi ya, saya kuasa dari Ustadz Maher adalah benar bersama Pitra Roman Dhani dan Fidi Galenso Sharif. Kata Elsa Sharif, Kamis 19 November 2020. Agak aneh juga manusia sekelas sales minyak wangi bisa membayar untuk jasa pengacara kelas beken. Dari mana duitnya? Eng-ing-eng, netizen sudah bisa menebak ada sponsor yang ikut membantu. Bohir bisa jadi. Sekelas Sony kok bisa berani bayar lawyer yang flamboyang? Tapi itu mungkin hanya gertakan. Lihat saja nanti kelanjutannya. Sony melihat waktu lalu Elsa itu menjadi lawan Nikita. Tapi gak lihat jejak digital dalam rekaman video. Nikita langsung menyemprot Elsa Sharif tanpa ampun. Elsa itu hanya terduduk dalam kondisi pasrah dan tidak bisa membatang lagi hantaman Nikita. Kala itu, Elsa Sharif diundang saat menjadi kuasa hukum mantan suami Nikita Mirzani, Sejat Ukra. Karena tengah berseteru soal perebutan anak. Mereka tengah berseteru soal perebutan anak. Nikita Mirzani yang tidak terima dengan ucapan Elsa Sharif pun sempat kesal. Dan nyaris melemparkan barang ke arah Elsa Sharif. Sony ingin mengulang kembali drama tersebut? Elsa belum kapok? Baguslah. Elsa jadi berpihak pada manusia tanpa adab dan pengkhianat NKRI. Elsa itu makin mendegradasi dirinya. Dan baguslah biar para klien Imam Jumbo saja yang memakai jasanya. Apakah Nikita takut berhadapan kembali dengan Elsa? Eh bukannya takut? Nikita terus berkeluar. Sony makin ngeper. Laporan untuk memolisikan Nikita yang dianggap menista Imam Jumbo. Juga gak digubris polisi kok. Maka Sony pun serta Elsa seharusnya mikir. Bayangkan pendukung sekelas Imam Jumbo saja gak digubris untuk pelaporan kesinyai. Apalagi dirinya yang hanya remah-remah yang tak berguna. Ibarat tua berjalan tanpa otak. Hanya dibalut jubah doang sama sorba. Sebelum menggandeng Elsa, Sony sempat di medsosnya minta maaf. Jadi Sony aka Ustadz Maher Atwai Libi mengunggah permintaan maaf di Instagram story-nya di akunya. Tapi story itu kini sudah menghilang. Dihapus? Tapi jejak menggahan tersebut sudah terlanjur diundang ulang akun dosis. Benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tulis Ustadz Maher dikutip dari akun Gossip Rabu 18 November 2020. Penggahan tersebut langsung ramai komentar netizen. Netizen bingung permintaan maaf itu ditujukan untuk siapa? Habib Lutfi atau Nikita Mirzani? Minta maaf sama siapa bro? Ujar at ruby underscore istu di kolom komentar. Minta maaf sama siapa? Tangkap proses hukum. Minta tolong sama junjungan yang kau bela. Bisa gak? Timpal at mamaica123. Mentalnya berbanding terbalik sama congornya. Ibu Edmi Raca Losa. Minta maaf apa Son? Ambigo permintaan maaf lo. Sambung Nana Bali aja. Tapi tampaknya proses hukum bakal lama. Maher Aka Aswani sakit. Sakit apa positif ini? Media mengatakan bahwa Ustadz Maher Atwai Libis sedang jatuh sakit. Laporan tersebut terpaksa ditundang sampai waktu yang tidak ditentukan. Belum tahu kapan jadinya buat laporan. Karena Ustadznya masih sakit mah dan dirawat di Cibino. Papar Elza Sarif. Wah, bisa jadi menyusul Imam Jumbo. Demikian berakuran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pokoknya kalau bisa yang kayak gitu kita cari tahu. Saya akan panggil Rizik Syihab itu Rif Syarif gitu, kata Cak Nun. Budayawan sekaligus seniman MHA Nun Najib atau Cak Nun bicara mengenai silsilah keluarga Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di salah satu ceramahnya. Menurut MHA Nun Najib, Rizik Syihab tidak cocok dipanggil memakai sebutan Habib. Ia mengatakan memanggil Rizik dengan sebutan Habib tidak tepat. Justru Rizik Syihab lebih tepat dipanggil dengan sebutan Syarif. Melalui kanal Youtube Kohar Quartz, Kamis 12 November 2020, awalnya Cak Nun menjelaskan mengenai sosok pimpinan atau sosok yang dihormati oleh seluruh jemaah dalam sebuah organisasi Islam. Kalau di Nadatul Ulama atau NU ada Dewan Mustahsyar, maka di FPI ada Imam Besar, yakni Rizik Syihab. Setiap keluarga atau kelompok itu harus ada embahnya atau orang yang dihormati, kata Cak Nun dikutip dari hopes.id. Jaringan suara.com pada Kamis 12 November 2020. Namun, Cak Nun menilai ada kekeliruan dalam memakai kata Habib. Asalnya, sebagian masyarakat menilai mereka yang dipanggil Habib merupakan zuriyah atau zuriyat Nabi Muhammad, padahal belum tentu. Jadi, tokoh yang memimpin aksi 212 dan 411, Rizik Syihab itu bukan Habib, tapi seharusnya dipanggil Syarif Rizik. Loh, pasti kalian semua bingung kan? Betul Cak Nun. Cak Nun menjelaskan, Syarif merupakan sebutan untuk turunan Syayidina Husid. Sementara ke turunan Syayidina Hassan bin Ali dipanggil dengan Syayid. Sementara panggilan Habib, kata Cak Nun tidak ada kaitannya dengan zuriyat atau darah Nabi Muhammad. Tokohnya, kalau bisa yang kayak gitu kita cari tahu. Saya, kalau panggil Rizik Syihab itu Rif, Syarif gitu. Karena dia memang Syarif. Kalau Habib itu nggak ada hubungannya dengan zuriyat atau darah Nabi Muhammad, sambungnya. Lebih jauh, Cak Nun berkisah. Pemaknaan istilah Habib di Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah cenderung berbeda. Bahkan status Habib di Timur Tengah bisa disematkan ke orang-orang yang melakukan perjalanan jauh ke Mekah atau Madinah untuk menyampaikan rasa cinta ke Nabi. Kalau Habib dari Arab itu orang-orang Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah dan Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan mencintai Rasulullah. Makanya mereka disebut Habib karena mereka cinta kepada Rasulullah. Ucapnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!